Jadi memang sayangnya memang dari begitu keluar sekolah gitu, sudah bercita-cita. Ya memang untuk kesana itu tidak hanya butuh kekerampilan saja. Jadi kesana itu kita juga dari segi materi kita harus siap, dari segi pikiran, keterampilan kita juga harus siap. Dan akhirnya ya kita, saya pribadi, ketinggalan sebenarnya. Ketinggalan ya, cuman ya memang inilah perjalanan itu. Saya mulai dari rumah tangga, ada kesempatan untuk berangkat ke sana, istri tidak menginginkan. Jadi ini bukan perkara, hal yang mudah dan hal yang memang berat. Jujur, saya pribadi sangat berat juga meninggalkan primadara ini. Apalagi ya memang sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Di sini saya bisa beradaptasi. Di sini saya juga memang bisa mengenal warga ataupun yang datang ke sini. Jadi ini saya memang bukan karena mendadak. Memang betul gitu. Ini untuk berita panggilannya itu, saya mendapatkan berita panggilannya itu di bulan Agustus. Dan itu pun memang pada saat juga saya keadaan di sini juga. Karena pandemi sekarang ini, gimana gitu. Saya coba bermusyawarah dengan pihak keluarga, pihak keluarga, istri terutama. Jadi alhamdulillahnya ya mungkin istri bergerak gitu. Memang dari dulu saya sudah meminta iji. Karena dulu alasannya bla-bla-bla banyak, coba saya kesempatan lagi. Coba saya kesempatan lagi. Alhamdulillahnya saya diberi iji. Ya mudah-mudahan saya bisa amanah dengan diberikannya iji. Terutama dari orang tua, dari guru-guru, dari keluarga. Keluarga yang memang menjadi aparatur desa di Arca Kesempatan ini. Jadi bukan hanya saya ujung-ujung mau berangkat ke sana. Memang sudah diperencanakan. Itu diperencanakan. Dan alhamdulillahnya istri sudah mengizinkan dan sepuluhi. Mudah-mudahan ya nanti sekiranya saya pulang bisa kembali lagi ke Primavera. Ya bersama bapak-bapak semua lagi. Insya Allah saya tidak akan lupa dengan Primavera dan si Demi. Dan kenapa saya memang dari awal saya meminta ijin kepada saya RW. Kenapa tidak dilanjutkan saja pada ini. Part EW 11 yang telah mempercayai saya sebagai pengurus keluarga ST4. Nah dalam hal ini saya perlu pembantu seperti wakil. Nah wakil ini ada siapa ya? Saya pilih satu saja sekarang ya. Terserah Pak. Saya pilih itu Pak Teguh untuk bisa mewakili saya. Kemudian selanjutnya untuk pembantu-pembantu seperti bendahara dan yang lain-lainnya. Saya tidak bisa putuskan pada malam ini. Mungkin memerlukan waktu beberapa hari. Nah nanti setelah terpilih, kemudian baru saya kumpulkan. Saya beritahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.